Halo Sobat, selamat datang kembali di Bengkel Martin Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembuatan mobil Lamborghini impian kita Dengan membuat gearbox mundur Jadi cara kerjanya hampir sama dengan gearbox pada mobil ya Ini saya beli satu set dari Girasio dari Honda Grand Ini satu set ya Kalau kalian beli di online gak terlalu mahal kok Jadi cara kerjanya Intinya, kalau dua gear seperti ini ketemu Itu akan jadi posisi mundur Dua gear mundur ya Kalau tiga gear dia jadi maju Ini, tiga gearnya yang ini Jadi tambah satu lagi Ini akan jadi maju Tiga gear maju, dua gear mundur Tinggal kita rangkai bagaimana posisinya nanti di dudukan besinya Setelah mengetahui cara kerja maju mundurnya Nah untuk perpindahnya nanti Disini ada gear tengahnya ini, ini bisa digeser-geser Kalau kesini nanti jadi maju Jadi kalau kesini connect jadi mundur gitu ya Nah nanti perpindahannya Untuk geser-geser ininya Bisa ditambahkan penggeser khusus atau menggunakan bawaan aslinya juga bisa ini Tinggal di modifikasi Oke sobat, ini rangkaian gear mundur kita Gear box mundur kita sudah hampir selesai Sederhana banget pokoknya ya Jadi intinya ini saya pakai semua dari satu set Gear ratio nya Honda Grand Ini salah satu gear yang ada pakai ya Ini gear besarnya Katakanlah ini gear pertamanya Primarinya, ini akan menerima daya dari gear depan motor Kemudian akan disalurkan ke gear sekunder ini atau keduanya ini Untuk diatur maju atau mundur Kalau dua gear ketemu itu akan mundur Dan ini adalah tiga gear itu dibawa di satu lagi ya Ya jelas saya balik Jadi kalau dua gear tadi mundur, tiga gear itu jadinya maju Jadi ini ada gear ketiga di tengah Saya pasang aja Terus ini dasarannya saya pakai biring-biring ya Karena ini ukuran asnya 17 mili Jadi saya pakai yang besar itu 6202 Yang ini saya pakai 6101 Ujungnya kecil Ya ujungnya itu 12 mili Jangan salah Di rangkai seperti ini Ini saya cuma kasih pipa besi Buat dudukan biringnya Pokoknya sederhana aja ya Sangat sederhana Kalau lebih bagus lagi pakai besi dibubut Lebih rapi atau pakai bos Bisa ukuran biringnya Biar rapi Atau pakai blok biring juga bisa Oke sekarang kita lihat cara kerjanya Jadi nanti untuk cara kerjanya Power akan didapat dari gear depan Dikoneksikan ke gear primarinya ini Yang akan berputar Kemudian disini ada shiftnya Ini nanti disift digeser ya Kalau kesini berarti dia mundur Kalau kesini dia maju Jadi kalau ketemu 2 gear dia mundur Ketemu 3 gear dia maju Kita coba ke yang maju dulu 3 gear Oke ini posisi maju pada 3 gear Kemudian ini kita putar Kalau dia maju Primari dan sekundari asnya ini Dia searah putarannya ya Searahkan Nah sekarang kita shift mundur Ini kesini putarannya Kita lihat arah putaran Asnya berlawanan arah Ini posisi mundur ya Sekali lagi kalau maju Pindah ke sana Ini akan searah Searah ya Kalau mundur Dia tidak searah Belum masuk Oke masuk Kita mundur Dia berlawanan arah Jadi cara kerjanya sederhana Kurang lebih sama dengan Gearbox yang pada mobil Cuma ini lebih sederhana Karena saya gak punya blok Tebel yang lebar Saya pakai Ini besi strip aja Saya las-las ini Sangat sederhana Masih tergolong amatir Karena ini gak bisa rapat Nanti berarti dalamnya dikasih Gemuk Bukan pakai oli Oke sobat Beneran martin sekalian Demikinlah rancangan sederhana Kita untuk gearbox Maju mundur sederhana ya Untuk mobil buatan kita Nanti Cuma sayang ini Belum bisa saya uji coba Karena masih dalam posisi roda 3 Nanti harus dibuat ke roda 4 dahulu Baru bisa dites Terima kasih sudah menonton Bila ada masukan Silahkan sampaikan pada kolom komentar di bawah ini Nanti kita bahas bersama Jangan lupa dukung kami lewat Like dan subscribe Oke saya Martin Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya Beneran martin Banyak tahu Banyak bisa Sampai jumpa di video-video kami Sampai jumpa di video-video kami